Intro Rasa ingin tahu berbagai ilmu dan keinginan untuk belajar yang kuat Membuatnya bertekad untuk melanjutkan pendidikan Ketertarikannya mempelajari bahasa dan mengembangkan diri melalui kompetensi IT Adalah dua hal yang menjadi bakat dan minat Menguasai bahasa Inggris baginya dapat membuka kesempatan yang luas dalam bergaul Dan merupakan kompetensi yang dibutuhkan saat ini Terbukti dengan keaktifannya dalam organisasi mahasiswa bahasa Inggris kampus Karena keaktifannya Dia digandeng untuk menjadi tim riset bersama dosen Rohmat Bayu Alvi Sahri Wisudawan Terinspiratif Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Ya gak nyangka aja pak Ya kan selama ini saya cuman kuliah Ya ada belajaran saya fokus mengerjakan Fokus memperhatikan Ada tugas langsung kerjakan Ya cuman menghadiri perkuliahan seperti biasa Kalau dosen minta tolong bantuin ya Menghalir saya aja tapi bisa terpilih Alhamdulillah seneng banget Kalau saya itu naik turun pak Jadi gak stay satu organisasi sampai selesai Pertama itu saya pertama masuk Semester 2 kan baru boleh masuk organisasi Itu saya mencoba mengikuti HMJ HMJ ESA Jadi disitu disitu saya mengikuti ESA itu satu tahun Satu periode Disitu saya banyak belajar tentang event organizing Jadi belajar ada mengadakan acara Sempat juga saya jadikan MC juga Setelah itu saya mencoba eksplor lagi ke yang lain Nah saya kan ada minat di IT Jadi saya memasuki uniki ilmu komputer Jadi disitu saya alhamdulillah sampai semester akhir itu masih berlanjut Ya akhirnya itu saya juga ikut olahraga dan esport Olahraganya itu volley Belum resmi tapi alhamdulillah volleynya itu aktif Tetap aktif mengadakan latihan rutin Jadi gak cuman di bidang akademik Saya harus olahraga biar tetap sehat Alhamdulillah badan saya sampai sekarang masih fit Jadi uniki disini kan kita berguru Guru kan otomatis tidak lepas dari mengetik Mempersiapkan RPP Menulis laporan Masukkan data nilai siswa Itu semuanya menggunakan office sekarang Hal yang paling sekarang sudah ditinggalkan Nulis manual karena memakan banyak waktu Jadi disini kita di uniki itu berfokusnya Mengajarkan office, excel Untuk mempersiapkan Persiapan menjadi guru Jadi disitu berfokus mempersiapkan menjadi guru Jadi volley ini, volley fighter ini Masih komunitas di kampus Masih belum diresmikan Akan tapi aktif ini Ini sempat juga Mau atas nama apa? Membawa nama STKIP Mengikuti liga mahasiswa di Malang Saya sebagai managernya Alhamdulillah Meskipun tidak juara Tapi tetap mengibarkan nama kampus di Malang itu Dan ada juga Tahun kemarin juga Penerus full factor Yang saya kan sudah semesta atas Penerusnya ada juga yang ikut lagi ke Malang Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan Nah untuk e-sport ini ada dua cabang Pertama Mobile Legends dan PUBG Alhamdulillah Teman saya itu sebelumnya itu Saya tidak tahu sebelumnya Sebelumnya itu teman-teman saya itu cuman ngumpul Setelah itu dipanggil dosen 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 yang memanggil Eh kamu main ya Mobile Legends ya Ini ada itu ada lima ini Kamu coba kumpulin teman-temanmu Kamu buat tim Berawal dari panggilan dosen Anak-anak iseng Eh gimana Yaudah Coba aja yang bisa-bisa yang siadanya dulu Ketemu satu tim Akhirnya itu Mereka kebingungan Sebelum mencari Gimana ini siapa yang ngurus itu Akhirnya saya dipanggil sebagai manajer Setelah itu saya menyarankan Kalau satu doang Nanggung Tambah lagi timnya Akhirnya mencari seleksi Terbentuklah tiga tim Untuk mengikuti lima Itu pun baru Meskipun baru ya Kita itu Optimis Meskipun optimis ya Meskipun tidak lolos Tidak masalah Yang penting kita itu sudah mencoba Yang penting itu mencoba melangkah Yang susah itu Yang paling besar Menurut saya itu ada dua Pertama itu Ikut program pemerintah KM Nah disitu Program baru dari pemerintah Jadi disitu Saya ditawarkan Bayu kamu kan Bisa mengajar nih Coba aja ikut KM Nah apa itu KM KM adalah Kampus Mengajar Itu program Kemendikbud Yang diadakan pada tahun 2021 Jadi tahun kemarin Jadi disitu Angkatan satu Saya ditawarkan Ayo coba ikut Oke baikku Jadi disitu Jadi disitu saya Dapatkan pengalaman Mengajar Alhamdulillah Dapat bantuan Nukati juga Jadi yang teman-teman Harus ikut KM selanjutnya Oke Jadi disitu saya banyak Belajar kondisi Sebenarnya Pendidikan di Indonesia itu Meskipun negeri Kalian tahunya yang bagus-bagus Kalian coba Lihat ikut KM Kalian kembangkan SD yang dibawah Kalian naikkan Sebagai Pejuang pendidikan Puncapan selanjutnya itu Saya bangga sekali Ikut Diajak dosen Ayo bayu Kamu ikut Riset Riset Deteksi batik Uh Deteksi batik Ya gimana bu itu bu Ternyata Risetnya itu Menjadikan batik Sebagai Itu Pembelajaran matematika Disitu saya berperan Sebagai Researcher IT nya Jadi Masukan-masukan tentang Website Atau desain aplikasinya Saya berperan Disitu Sebagai Reviewernya Apa hubungannya Dengan IT Ini mungkin Banyak pertanyaan Loh kamu bahasa Inggris Kenapa kok Itu IT Loh kan Apa salahnya Saya selama bisa Mendayung Apa mendapatkan Dua skill Kenapa harus satu Jadi saya emang Dari awal Saya menyukai dua ini Bahasa Inggris Dan IT Berhubung Ibu saya guru Dan Ridho ibu Merestui saya menjadi guru Saya nurut Ambil S1 Bahasa Inggris Karena Fashion saya di dua itu Karena bahasa Inggris Saya Saya berpikir Oh bahasa Inggris ini Kemungkinan lebih besarnya itu Kemungkinan ke depannya Lebih besar Jadi kan dibutuhkan Di internasional Jadi saya memutuskan Bahasa Inggris Tapi Saya tidak membuang Sisi IT nya Karena apa Karena IT dan bahasa Inggris itu Berhubungan Karena apa Awal munculnya IT itu berdasarkan Bari bahasa Inggris Maka dari itu Maka dari itu Saya mendalami Bahasa Inggris Dan saat itu juga Saya Semester tengah-tengah Saya menyadari Ini berdasarkan Bahasa Inggris Ternyata ya IT nya itu Dari situ saya Mulai cepat Belajar IT nya itu Lebih cepat lagi Dari situ Kutipan favorit Favorit saya itu Satu Artinya apa Pengetahuan bahasa Itu adalah Sebuah pintu Pintu baru Ke Ke pengetahuan Jadi Kita hanya tahu Bahasa Indonesia Otomatis Kita hanya belajar Di bahasa Indonesia Kita belajar Bahasa Inggris Setelah itu Kita pasti akan Ditemukan Dengan Ilmu baru Dalam bahasa Inggris Entah itu IT Entah itu apa Entah itu juga Bahasa lain Setiap bahasa baru Pasti kamu akan Menempukan ilmu baru Itu Kode dari saya Ya Allah Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah Mujizukur pada Allah SWT Perjuangan Berkat doa Semuanya Dengan Kegihian Anak saya Sehingga bisa Terpilih menjadi Masih Terinspiratif Maka Saya merasa Bangga sekali Dan Mujizukur mudah-benahan Kedepannya Lebih baik Dan bisa Memberi Toladan Beri contoh Pada Khususnya Untuk adik-adiknya Juga Untuk Nusa dan bangsa Itu 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 Sebenarnya Menurut kami Anak yang Biasa Anak ketiga Dari tiga bersaudara Cewek dan cewek Ya Gini Kesejarannya Dia itu Memang Tekun Dengan komputer Tekun Di kamar Gitu aja Ya Seperti Biasanya Kegiatan Olahraga Juga Dia ikuti Gitu Selain kuliah Soalnya Gini Posisinya Dia kuliah Di Banggalan Ini Karena Ikut Kakaknya Saya Ada di Jawa Jadi Sepenuhnya Saya serahkan Pada kakaknya Saya lewat Saya pantau Lewat Video call Aja Dengan WA W-WA Gitu aja Alhamdulillah Seperti kebiasaan Yang di Jawa Yang di rumah Jadinya Ya Tetap Suka Baca-baca Suka Ya Merenung di kamar Saya ini kurang paham Tentang IT Tentang itu Ya Saya support Saya bantu doa Gitu aja Jadi Untuk Kegiatan Dengan adiknya Kepunakannya Gitu ya Ya Keserahan itu Dan kegiatan Di kampus Juga kegiatan Di Karangtunan Tapi Juga diikuti juga Gitu Betul sekali Betul sekali Kami Walaupun namanya Sudah besar Tapi tetap Saya pantau Saya Orang saya bilang Saya kuping-kuping Saya selalu Saya Nasihati Bahwa Sebagai laki-laki Harus mempunyai Pandangan yang luas Kalau dia Mereka Ngambil semuanya Gini Saya itu Kepingin Dia Memarisi Bakat saya Saya ini Apa Pensunan Guru SD Saya ingin Dia terjun Di dunia pendidikan Yang diambil Pendidikan Bahasa Inggris Ya udahlah Kalau ibu Kita tinggal Mendoakan saja Kita nyumpot saja Gitu Mudah-mudahan tahu Nanti Kedepannya Dia itu Mau kerja Dimana Mau Mengabdikan Ke negara itu Ilmunya itu Kemana Silahkan Saya nyumpot Mudah-mudahan Dia tetap mempunyai Semangat yang tinggi Untuk menuntut ilmu Dan mengembangkan ilmunya Entah itu Di dunia Atau dia Misalnya kerja di perusahaan Atau di kampus Atau di sekolahan Saya menyumpot Dan Kedepannya Supaya lebih Sukses lagi Lebih mempunyai Pandangan yang luas Dan mempunyai Ilmu yang bermanfaat Yang penuh Ketakwaan Harapan saya begitu Walaupun Sebisanya Saya juga nyumpot Nanti bisa Bantu dikit-dikit Mudah-mudahan Bisa lanjut Bisa sukses Amin Amin Begitu